Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan semua Saya sangat berharap Mudah-mudahan rekan semua Berada di keadaan yang sangat baik Sehat dan tak kurang Satu apapun Rezekinya lancar Dan yang terpenting adalah Semua urusan bisa berjalan dengan Bagus karena Badan kita sehat Nah kembali lagi Hari ini pada video ini Kita berjumpa lagi dengan channel pertanian terpadu Dan kali ini kita akan Membahas mengenai Bahan Pakan ayam Yang sering sekali digunakan Tetapi sebenarnya memiliki efek Yang buruk Jika Digunakan secara Serampangan Bahan tersebut Adalah Dedak Nah Jadi tema kali ini Adalah Jangan serampangan Pakai dedak Untuk pakan ayam Jika rekan semua Tidak ingin Bangkrut Atau Mengalami Kerugian Kenapa bisa demikian Dalam dunia peternakan Khususnya peternakan ayam Dedak sudah merupakan Salah satu hal wajib Yang biasa digunakan Dalam Ransum Atau Pakan Tetapi Penggunaan Dedak ini Tidak bisa Begitu saja Tanpa ada Pertimbangan Pertimbangan khusus Dan komposisi Komposisi khusus Karena Sebenarnya Dedak ini Memiliki efek Yang Tidak baik Apabila digunakan Atau Diberikan kepada ayam Tanpa ada pertimbangan Yang Bagus Nah Yang pertama kita bahas Adalah mengenai Alasannya Kenapa bisa demikian Kenapa Tidak bagus Saya punya beberapa Alasan yang Bisa rekan semua Kaji lebih dalam Yang pertama Adalah Rendahnya Protein Dan Tingginya Serat kasar Seperti kita tahu Ayam Untuk tumbuh Dan berkembang Memerlukan protein Dan protein itu Harus cukup Jadi Ayam bisa tumbuh Ayam bisa besar Ayam bisa gemuk Itu membutuhkan protein Sedangkan Kandungan protein Pada Dedak Itu Sangatlah Minim Atau Sangat sedikit Apabila kita bandingkan Dengan Jenis Bahan Pakan Ayam Lainnya Kemudian Mengenai serat kasar ini Serat kasar ini Tidak Mudah Untuk dicerna Oleh ayam Jadi Kalau masuk Keluarnya Seperti itu Nah Kurang lebih Seperti itu Akan lebih bagus Lagi Kalau Dedak ini Kita perlakukan Lebih lanjut Misalnya Kita fermentasi Terlebih dahulu Itu masih agak Lumayan Dan parahnya Banyak juga Rekan-rekan Peternak Pemula Peternak kecil Yang menggunakan Dedak ini Tanpa ada Perlakuan khusus Perlakuan lebih lanjut Kemudian Takarannya pun Tidak Sama sekali Diperhitungkan Nah Kemudian Yang kedua Adalah Dari kondisi Yang sudah Saya sebutkan Di bagian pertama Tadi Dedak ini Sebenarnya Hanya bagus Untuk Campuran Kalau saya Secara pribadi Mengatakan Seperti itu Jadi Dedak ini Bukanlah Pakan utama Bukanlah Pakan ayam Tetapi Hanya Campuran Maka Dari itu Penggunaannya pun Harus diukur Sedemikian rupa Agar Tidak Mempengaruhi Atau Memberikan Efek buruk Pada Ayam Yang kita Pelihara Sebagai Campuran Dedak ini Saya Pribadi Mem Fungsikan Yaitu Untuk Sebagai Bahan Agar Pakan Basah Kita Tidak Lengket Ketika Diolah Menjadi Dicampur Dengan Air Ketika Kita Tambahkan Dedak Maka Bahan Bahan Pakan Kita Tidak Akan Lengket Dan Airnya Tidak Akan Lengket Nah Itu Sebenarnya Kalau Dari Sisi Saya Menurut Pengalaman Saya Dan Menurut Tujuan Yang Pernah Saya Lakukan Kemudian Karena Berfungsi Sebagai Campuran Maka Penggunaannya Itu Harus Diukur Diukurnya Seperti Apa Dedak Dedak Penggunaan Dedak Di Ransum Pakan Kita Ini Kalau Saya Pribadi Menentapkan Di Angka 25% Tidak Lebih dari Itu Tetapi Kalau Untuk Secara Umum Rekan Semua Bisa Antara 25-30% Itu Masih Bagus Kemudian Kenapa Bisa Dikaitkan Dengan Kebangkrutan Saya Menyebutnya Atau Kerugian Karena Penggunaan Dedak Sebagai Bahan Pakan Yang Tidak Di Ukur Dengan Baik Tidak Dipertimbangkan Takarannya Dengan Baik Maka Mempunyai Efek-efek Buruk Yang Bisa Terjadi Pada Ayam Yang Kita Pelihara Pertama Misalnya Dengan Penggunaan Dedak Yang Tidak Ukurannya Tidak Pas Pertama Bisa Mengakibatkan Tentunya Ayam Kurang Nutrisi Apalagi Misalnya Kita Hanya Memberikan Dedak Saja Dedak Kita Beri Air Kemudian Kita Berikan Ke Ayam Jangan Sampai Seperti Itu Saya Dulu Pernah Mempraktekan Hal Seperti Itu Di Dalam Kondisi Kondisi Yang Sangat Sulit Ketika Ayam Populasinya Banyak Kemudian Ketersediaan Pakan Menipis Kemudian Modal Juga Menipis Modalnya Tidak Ada Maka Saya Pernah Melakukan Seperti Itu Hanya Dedak Kemudian Dicampur Air Kemudian Diberikan Pakan Ke Ayam Itu Efeknya Sangat Buruk Sekali Itu Bisa Membuat Ayam Kita Kurang Nutrisi Bahkan Kalaupun Dicampur Misalnya Dedak Dengan Hijauan Kita Campur Jadi Satu Kemudian Kita Berikan Pakan Untuk Pakan Itu Sebenarnya Efeknya Masih Lumayan Buruk Jadi Yang Pertama Itu Malnutrisi Kurang Nutrisi Ayam Kita Kekurangan Nutrisi Terutama Protein Karena Di Dedak Kandungannya Sangat Rendah Ketika Sudah Kekurangan Protein Kekurangan Nutrisi Seperti Ini Maka Hal Berikutnya Yang Bisa Terjadi Pada Ayam Kita Adalah Ayam Kita Pertumbuhannya Jadi Lambat Pertumbuhannya Terhambat Sudah Dipelihara Berbulan Bulan Tetapi Besarnya Masih Seitu Itu Wajah Bobotnya Seitu Itu Wajah Nah Ini Ini Menjadi Salah Satu Yang Sering Yang Diabaikan Begitu Saja Kemudian Kalau Sudah Pertumbuhannya Terhambat Bagaimana Ya Secara Otomatis Kalau Pertumbuhannya Terhambat Ayamnya Kemungkinan Besar Akan Kurus Kurus Tidak Tidak Cepat Besar Tadi Itu Akhirnya Ayamnya Kurus Ngilet Istilahnya Nah Seperti Itu Kemudian Dengan Kondisi Yang Seperti Itu Jika Berlangsung Lama Maka Ayam Akan Mudah Sakit Dan Kalau Sudah Pada Titik Ini Ayam Mudah Sakit Walaupun Banyak Ya Tinggal Nunggu Waktu Aja Kapan Celip Ayam Kita Bisa Secara Bersamaan Bergantian Satu Persatu Dan Seterusnya Sakit Dan Tidak Terkelor Nah Itulah Akibat Akibat Atau Efek Buruk Yang Bisa Terjadi Pada Ternak Ayam Kita Jika Kita Menggunakan Dedak Sebagai Bahan Pakan Ayam Secara Serampangan Atau Tidak Terukur Dengan Baik Maka Dari Itu Saya Sangat Mengharapkan Dengan Saya Membagikan Video Ini Rekan Rekan Semua Bisa Aware Lebih Sadar Dan Lebih Waspada Lagi Bagaimana Melakukan Perumusan Pembuatan Pakan Ini Dengan Komposisi Salah Satunya Dedak Ini Ukurannya Dibuat Seproporsional Mungkin Meskipun Kita Harus Menghemat Biaya Tetapi Jangan Sampailah Kita Mengabaikan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Pokok Ayam Karena Kasian Juga Kalau Malu Hidup Kita Pelihara Kita Masukkan Kedalam Kandang Tapi Tidak Kita Berikan Makanan Yang Sesuai Dengan Porsinya Paling Tidak Ayam Bisa Berkembang Dengan Baik Kurus Ya Tidak Kurus Kurus Samad Jadi Masih Layak Dilihat Masih Enak Dirasakan Juga Demikian Itu Harapan Saya Dengan Membagikan Pembahasan Kita Kali Ini Berikutnya Kalau Sudah Seperti Ini Apakah Kita Harus Menghindari Dedak Tidak Tidak Sama Sekali Jadi Kita Masih Bisa Menggunakan Dedak Tetapi Itu Tadi Dengan Komposisi Yang Tepat Praktek Praktek Terbaiknya Saya Bisa Ingatkan Ke Rekan Rekan Semua Jadi Praktek Terbaik Penggunaan Dedak Menurut Saya Versi Saya Yang Berlaku Di Peternakan Yang Saya Kelola Adalah Sebagai Campuran Pakan Yang Komposisinya Tak Lebih Dari 25% Dari Total Bahan Lain Nah Seperti Itu Jadi Perlu Rekan Rekan Ingat Bahwa Kalau Menggunakan Campuran Dedak Dedak Itu Kalau Bisa Tidak Lebih Dari 25% Dengan Begitu Pakan Yang Kita Buat Yang Kita Berikan Ke Ayam Kita Itu Masih Mempunyai Nilai Nutrisi Yang Cukup Untuk Bekal Ayam Bisa Tumbuh Berkembang Sampai Nantinya Ayam Ayam Kita Siap Dijual Jangan Sampai Kita Memelihara Ayam Tetapi Ayam Hanya Asal Hidup Saja Karena Kalau Kita Memiliki Target Yang Bagus Target Tinggi Besar Maka Mau Tidak Mau Kita Harus Memperlakukan Ayam Ayam Kita Dengan Baik Jangan Sampai Nanti Kita Menyesal Karena Rawatan Yang Kurang Bagus Karena Pakan Yang Kurang Bagus Ayam Cacingan Ayam Kurus Ayam Mudah Sakit Dan Pada Akhirnya Bisa Memberikan Kita Kerugian Kalau Model Kita Kecil Tidak Masalah Satu Dua Ekor Tidak Tidak Bisa Selamat Tidak Terlalu Disesali Tetapi Kalau Sudah Di Atas Seratus Ekor Skala Kita Sudah Lumayan Walaupun Skala Rumahan Itu Akan Sangat Menyedihkan Kalau Terjadi Seperti Itu Jadi Kita Bukannya Untung Tetapi Bangkrut Model Yang Kita Tanamkan Di Petanakan Yang Kita Kelola Tidak Bisa Pulang Hanya Gara Gara Hal Sepilih Yaitu Pemakaian Dedak Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Yang Dibutuhkan Oleh Ternak Ayam Oke Saya Rasa Cukup Sampai Disini Pembahasan Singkat Kali Ini Mudah Bisa Bermanfaat Untuk Rekan Semua Kalaupun Ada Sesuatu Yang Kurang Bisa Diterima Saya Mohon Maaf Kalaupun Ada Yang Ingin Disampaikan Silahkan Rekan Tinggalkan Sesuatu Yang Disampaikan Tersebut Di kolom Komentar Sampai Disini Saja Terima Kasih Telah Mengikuti Video Saya Sampai Selesai Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Tentunya Sampai Bertemu Pada Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Pertanakan Indonesia Terima Kasih Terima Sampai 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 Sampai